Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget Buat kalian yang lagi mau beli Apple Magic Keyboard Untuk iPad Pro kalian atau iPad Air kalian Tapi ngerasa kok mahal banget ya Gue punya satu alternatif yang oke banget nih Kenalin, ini adalah Mills Floating Keyboard Yuk kita bahas Pertama, teks banget buat Mills Technologies Yang udah kasih gue kesempatan untuk cobain Mills Floating Keyboardnya Tapi tenang aja gue akan kasih tau ke kalian beberapa kekurangan dan juga kelebihannya Sekarang kita mulai dari perbandingan harga dulu deh Untuk harga dari Apple Magic Keyboard yang ori Kalau kita lihat di Tokopedia Harganya itu mulai dari 3,9 sampai 4 jutaan Sedangkan untuk harga dari Mills Floating Keyboard ini Itu cuma di 2,2 jutaan aja Hampir setengahnya lebih murah Di harga 2 jutaan ini kita dapet apa sih? Kita mulai dari unboxingnya dulu deh Pertama kita dapet USB Type-C Untuk nge-charge baterainya Lalu kita dikasih juga Protective Keyboard Dengan bahan Siricon Lalu ada buku petunjuk buat kalian yang baru pertama kali pake keyboard ini Ya palingan itu aja sih Nah sekarang kita move ke Mills Floating Keyboardnya Untuk desain bisa gue bilang ini punya feel yang premium Perpaduan warna antara abu butua dan juga hitam ini matching banget sama iPad gue khususnya warna space grey kayak gini Yang gue suka dari Mills Floating Keyboard ini juga punya engsel yang kuat banget Jadi bisa nahan si iPad walaupun kemiringan kayak gini Dan bahan dari engselnya pun udah full aluminium Di bagian depan cover keyboardnya ada logo Mills Technologies yang dibikin emboss kayak gini Ini sebenernya bagus ya karena bisa ngasih kesan yang premium Dan dari kualitas bahannya yang rubber gitu dengan tekstur yang halus bikin berasa makin premium lagi Kalau misalkan kita sentuh Untuk Mills Floating Keyboard ini support untuk ukuran iPad 10,9 dan juga 11 inch ya Jadi kalau kalian punya iPad Pro 2018, 2020 atau 2021 yang 11 inch Atau kalau misalkan kalian juga punya iPad R5 2020 atau 2022 yang 10,9 inch Itu bisa banget pakai Mills Floating Keyboard ini Cara pasangan juga simple banget kalian tinggal tempel kayak gini aja Dia pakai sistem magnet yang kuat banget Jadi kalian gak perlu takut kalau misalkan iPad kalian tuh bakal jatuh Nah untuk konektivitasnya sendiri dari floating keyboard ini pakai bluetooth ya Bukan dari 3 pin di belakang jadi biarpun iPad jadi dilepas dari floating keyboardnya Keyboardnya pun tetap berfungsi Nah sekarang kita bahas layout keyboardnya Kalau buat gue pribadi ketika lihat layout Mills Floating Keyboard ini Butuh yang namanya sedikit penyesuaian Terutama di bagian arrow keysnya dan juga backspace Untuk arrow keysnya di bagian kanan dan kiri ukurannya berbeda dengan yang atas dan bawah Jadi kadang malah gue tuh suka kepencet tombol shift gitu Lalu tombol backspace nya juga agak kecil kayak gini tuh Malah bikin gue kadang rada kagok gitu Kalau misalkan untuk pencetnya Karena kita tuh terbiasa dengan tombol backspace yang agak lebar Ya untuk penyesuaian gue cuma butuh 2 hari sih Kedepannya pas udah mulai terbiasa jadi gak masalah lagi Untuk tombol T dan juga C ada fungsi tambahan Jadi kalau kalian tekan tombol function plus T Itu fungsinya adalah untuk mematikan trackpadnya Dan fungsin plus C itu untuk mengatur koneksi bluetoothnya Lalu tombol di bagian angka atasnya ini juga kita bisa gunakan Dengan kombinasi tombol function ya Jadi kalian bisa atur screen brightness Siri, multimedia, balik ke home screen dan juga lock screen Itu semua bisa dilakukan di keyboard ini Oh iya untuk keyboard ini juga udah support backlit ya Dan bisa juga diatur untuk tingkat kecerahannya Nice Biarpun floating keyboard ini tipis Tapi feel ketika dipake untuk ngetik tetep nyaman kok Feelnya itu mirip-mirip kayak laptop pada umumnya Jadi harusnya gak ada masalah sih Sekarang kita move ke bagian trackpadnya Sayangnya aja untuk trackpadnya ini agak sedikit delay Jadi buat kalian yang udah terbiasa dengan trackpad laptop Yang udah bisa gue bilang real time Pasti bakal sadar kalau misalkan trackpadnya ini agak sedikit delay Tapi untuk tingkat delaynya sendiri ini sedikit banget kok Kalau kalian pake sehari-hari atau mungkin 2 hari Bakal kebiasa kok dengan trackpadnya ini Untuk feel ketika dipake untuk ngeklik-klik Trackpadnya ini berasa solid banget kok Lalu trackpadnya ini juga udah support swipe 2 jari atau 3 jari Ya seperti trackpad pada umumnya lah Next kalau misalkan kita lihat di bagian pojok kanan atas Ada layar kecil yang berfungsi untuk nampilin informasi baterai Caps lock, konektivitas bluetooth dan juga tombol on dan off Nah kalau misalkan baterainnya habis Kalian tinggal charge aja melalui USB type C di bagian sebelah kanan Untuk baterainya sendiri sih bisa gue bilang ini awet banget ya Dari penggunaan harian gue Dan miss floating keyboard ini diklaim bisa bertahan sampai 80 jam Kalau backlitnya dalam keadaan mati Yang gue suka juga dari floating keyboard ini Dia punya fitur auto sleep gitu Jadi ketika kalian gak pake keyboardnya dia akan otomatis mati Untuk nyalainya lagi kalian tinggal tekan tombol up aja Nanti dia akan otomatis reconnect lagi Nice Overall dari segi harga dan juga fitur menurut gue ini worth it banget kok Kalau dibandingkan dengan Apple Magic keyboard yang original Ya emang ada beberapa kekurangan dalam layout keyboard ini Dan juga delay di trackpadnya Tapi itu bukan hal yang deal breaker buat gue pribadi Pakai aja beberapa hari nanti juga kalian akan terbiasa kok Bobot dari floating keyboard ini juga bisa gue bilang cukup kok Gak terlalu berat dan juga gak terlalu enteng Karena emang kalau terlalu enteng malah bisa-bisa kurang kuat Untuk menopang si iPadnya itu sendiri dan akhirnya bakal jatuh Oh iya untuk mill spotting keyboard ini juga tes dia untuk ukuran 12,9 inch ya Kalian langsung aja cek di marketplace nya mereka Nanti untuk linknya seperti biasa gue taruh di deskripsi deh Oke paling segitu aja review dari gue Pastikan kalian subscribe ya Bagi gak ketinggalan video-video dan konten-konten menarik dari gue Buat yang dari Sumur Gadget Pamit